Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat Kandadata dimanapun Anda berada? Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara memilih sampel cara acak menggunakan Excel. Ini adalah video tindak lanjut pada video minggu lalu, di mana minggu lalu kita telah diajarkan bagaimana cara menentukan jumlah sampel minimal agar representatif. Pada minggu lalu kita menggunakan contoh seribu orang konsumen, setelah menggunakan rumus sloven kita peroleh 91 sampel yang akan kita ambil dari seribu orang konsumen. Di sini, kemudian bagaimana cara mengambil sampel secara acak di Excel. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan cara manual seperti zaman dulu ketika kita sudah punya sampling frame-nya adalah seribu orang konsumen. Ini ada seribu ya, saya sudah punya seribu orang konsumen. Kita akan ambil 91 menggunakan rumus sloven dari minggu lalu, sampel 91 sampel. Orang konsumen ya. Nah, di sini saya akan menggunakan fasilitas yang ada di Excel, tidak lagi menggunakan sistem undian, di mana kita mengocok keluar dari seribu kode yang kita kelinting-kelinting, kita masukkan sebuah kotak besar, kita ambil dari kocok-kocok-kocok-kocok, kita ambil 91. Itu akan membentukkan waktu yang lama dan takes time ya. Jadi, di sini saya akan menggunakan cara yang mudah, simpel, dan jadi bertanggung jawabkan. Nah, di sini saya akan menggunakan fasilitas yang ada di Excel, di menu saya, di mana saya di sini sudah mengaktifkan data analysis toolpacks. Jika teman-teman belum ada di sebelah kanan atas menu data analysis, artinya teman-teman belum mengaktifkan data analysis toolpacks. Jika ingin mengaktifkan, silakan ada tutorialnya di channel kandatata, silakan dicari. Nah, di sini saya akan klik data analysis, sehingga akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan menu sampling. Kita klik OK. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat kandatata, jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol menerah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi, ketika ada video terbaru, akan ada notifikasi di gadget teman-teman sobat kandatata semuanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan menu sampling dari data analysis toolpack. Nah, di sini untuk sampling, saya akan mengambil inputnya. Nah, inputnya adalah pakai nomor urut saja ya. Nomor urut. Jadi, harapannya ini nomor konsumen itu sebagai inisial saja ya. Jadi, sebenarnya kita sudah punya ada seribu orang. Konsumen kita sudah punya nama-namanya, tinggal kita milih. Dari seribu orang itu kita akan ambil sampel sebanyak 91 konsumen. Jadi, cara mudahnya langsung saja kita input. Kita blok semuanya, nomor urut konsumen sampai dengan seribu. Sesuai dengan jumlah populasinya. Nah, di sini cukup banyak ya seribu ya. Kalau populasinya dua ribu ya, kita blok semua sampai dua ribu. Nah, ini sampai seribu. Kita harus bersabar. Sampai seribu dikit lagi. Oke. Sudah seribu. Kemudian kita close. Kemudian labelnya kita aktifkan. Mengapa kita aktifkan label? Karena tadi saya memblok dengan label nomor urut. Nah, kemudian sampling metodenya. Di sini saya akan menggunakan random. Karena berdasarkan video minggu lalu, saya akan menggunakan random, simple random sampling. Jadi, artinya kita mengambil secara acak. Nah, di sini sampelnya ya 91 ya dari seribu ya. Kita akan mengambil 91. Kemudian di sini ada output option. Di sini ada tiga pilihan. Ada output rank. Kalau kita klik ini, artinya kita bisa memilih mau dimanapun kita meletakkan cell-nya itu. Ya, output-nya di situ. Kalau kita new work supply, artinya kita akan membuat sheet baru. Kalau new workbook, artinya kita akan membuat file Excel baru. Untuk menampilkan hasilnya. Saya akan menggunakan yang output rank saja. Saya aktifkan. Saya akan letakkan di sebelahnya. Oke, saya keataskan dulu. Nah, di sini saja ya. Oke. Kemudian saya close. Kemudian saya klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini sample. Saya berikan nomor urut saja di sini. Nomor sampel. Apakah sudah ada 91? Kita cek. Nah, 91. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengambilnya? Nah, di sini nomor urut satu. Sample satu yang kita ambil ini nomor 908. Jadi, kita nomor 908 itu namanya siapa? Kemudian nomor 2 itu nomor 70 namanya konsumennya siapa? Nomor 3, 350. Nomor konsumennya siapa? Nomor 4, 52. Nomor konsumennya siapa? Misalkan konsumen siapa? Alamat di mana? Kemudian misalkan nomor 7 ini? Nomor nomor urut konsumen 29 namanya siapa? Jadi, kita sudah ada sampling framenya. Tinggal kita ambil 91. Ini sudah acak. Jadi, mewakili populasi. Jadi, sudah representatif atau mewakili, merepresentasikan populasi. Jadi, setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih atau dijadikan menjadi sample. Nah, cukup jelaskan ternyata kita bisa menggunakan Excel untuk membantu kita dalam memilih sampel secara acak dengan cepat dan benar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.